Pendataan warga yang menerima bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang dilakukan oleh Oknum RT 002 Kelurahan Sungai Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam meminta uang administrasi sebesar 100 ribu rupiah terhadap warganya yang didata sebagaimana diketahui pada Rabu 3 Juni 2020. Beberapa warga yang awak media temui berinisial FJ dan MZ membenarkan bahwa Oknum RT 2 tersebut benar telah meminta uang kepada mereka sebesar 100 ribu rupiah. Awalnya warga dipanggil oleh Oknum RT dan diminta agar membawakan foto kopi kartu keluarga dan foto kopi kartu tanda penduduk untuk diserahkan, guna untuk pendataan sebagai penerima bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Setelah itu pihaknya menyerahkan dokumentasi tersebut dan dikatakan bahwa mereka harus membayar sejumlah uang yaitu sebanyak 100 ribu rupiah. Dalam kesempatan yang sama tiga orang warga lainnya yang juga ikut diminta oleh atkatkatkat. Dalam kesempatan yang sama tiga orang warga lainnya juga ikut dimintai uang sebesar 100 ribu rupiah oleh Oknum RT tersebut. Pihaknya sebagai warga berharap kepada pemerintah agar bila ada bantuan lain jangan ada administrasinya dan karena mereka untuk makan saja sehari-hari sangat sulit di masa pandemi COVID-19 ini. Pertama disuruhnya bawa kakak KTP, fotokopi KTP itu kan, habis itu Pak RT-nya disuruh diisi data, habis diisi data udah oke, Pak RT-nya ngomong ini ada administrasinya, habis itu jadi aku tanya berapa administrasinya seikhlasnya, Nah jadi, habis itu ngomong seikhlasnya itu berapa, 100 ribu ya, jadi kata Pak RT-nya bolehlah, begitu aja.